Kiki Fatmala membongkar tips yang dilakukannya agar tetap kuat, semangat, hingga akhirnya sembuh dari penyakit garang tersebut. Walau terdengar menakutkan, Kiki Fatmala terus meyakini bahwa dirinya bisa segera sembuh. Pasti sembuh, pasti dengan pertolongan Tuhan, dengan obat, positive thinking. Tuturnya, dikutip dari Youtube Trans TV Oficial, Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Tapi kalau gak ada campur tangan Tuhan juga gak mungkin aku bisa sembuh, tutur Kiki Fatmala. Ia juga mengatakan bahwa penanganan kanker harus cepat dan tak boleh ditunda-tunda apalagi diabaikan. Hal inilah yang kemudian membuatnya bisa sembuh cepat dari kanker paru-paru. Kanser itu harus cepat, gak bisa ditunda-tunda, tutup Kiki Fatmala. Terima kasih telah menonton!